Halo Cuplikers, pada video kali ini Bang Cup akan menginfokan ke kalian tentang 5 perpustakaan keren yang ada di Indonesia nih guys Untuk kamu yang suka banget membaca, wajib banget mengunjungi salah satu perpustakaan yang ada di video ini Tanpa berbahasa basi lagi, langsung aja disimak videonya yuk 1. Perpustakaan Universitas Indonesia Bagi kalangan mahasiswa, perpustakaan ini mungkin tidak lagi terdengar asing Perpustakaan yang disebut sebagai Crystal of Knowledge ini adalah perpustakaan pusat Universitas Indonesia UI yang berada di Depok Dengan luas 2,5 hektare, perpustakaan ini menyediakan 3 hingga 5 juta judul buku Setiap harinya, sebanyak 20 ribu pengunjung datang setiap hari Tapi kalau lagi pandemik seperti ini, Bang Cup gak tau berapa pengunjung yang datang ke perpustakaan ini ya guys Kalau kamu ingin mengunjungi perpustakaan ini, jangan lupa pakai masker dan selalu bawa hand sanitizer ya 2. Perpustakaan Suman Hasibuan Salah satu perpustakaan terbaik yang dimiliki Indonesia adalah gedung perpustakaan Suman Hasibuan yang berada di Riau Perpustakaan ini bahkan mendapat predikat sebagai perpustakaan terbaik se-ASEAN pada 2015 Dibangun dengan menerapkan filosofi Islam, perpustakaan ini juga dilengkapi berbagai fasilitas memadai seperti kantin, musola, ruang pertemuan, kids corner, hingga ruang auditorium Gimana guys, tertarik kamu gak datang ke sini? 3. Perpustakaan Nasional Jakarta Didirikan pada 24 April 1778 oleh Bataviat Genotsap Buat kamu yang belum tau apa itu Bataviat Genotsap, Bataviat Genotsap adalah sebuah lembaga kebudayaan yang didirikan di Batavia pada tahun 1778 Mungkin pas lembaganya dibangun, langsung kepikiran buat bikin perpustakaan ini kali ya guys Perpustakaan Nasional Jakarta ini juga masuk dalam deretan kampus terbaik di Indonesia Tidak hanya itu, perpustakaan ini juga disebut sebagai perpustakaan tertinggi di dunia dengan memiliki 27 lantai yang dilengkapi fasilitas memadai Tidak hanya dapat menikmati beragam buku yang tersedia, perpustakaan Nasional Jakarta ini juga menawarkan spot yang langsung mengarah ke Monas atau Monumen Nasional Gimana cuplikers, tertarik gak nih? 4. Perpustakaan Geratama Pustaka Perpustakaan Indonesia lainnya yang juga masuk jajaran perpustakaan keren di Indonesia adalah perpustakaan Geratama Pustaka yang berada di Yogyakarta Pembangunan perpustakaan ini juga memakan dana yang fantastis guys, yaitu senilai 72 miliar rupiah Dengan dana sebesar itu, para pencita buku pun bisa dengan nyaman menikmati waktu membaca mereka di perpustakaan tersebut Wah, 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 kalau udah dipasilitasin dengan dana yang sebesar itu, masa gak ada yang mau datang juga sih untuk membaca? Dan untuk perpustakaan yang terakhir, yaitu Micro Library Bima yang ada di Bandung Waduh, bahasa Inggris banget cukup keren juga kan ya Kalau dibandingkan dengan keempat perpustakaan sebelumnya, Micro Library memang berukuran lebih kecil Lahannya hanya seluas 160 meter persegi Walaupun begitu, perpustakaan yang dirancang oleh SHAU Arsitek ini begitu unik Di bagian dinding luar perpustakaan, terdapat fasad dari wabah bekas es krim yang dibentuk sedemikian sesuai pola binari kot Sehingga bisa diterjemahkan sebagai buku adalah jendela dunia Berkat inovasi tersebut, Micro Library Bima pun berhasil menang di ajang Arsitezer Apples Award Walaupun sekarang koleksi bukunya belum terlalu banyak, perpustakaan satu ini memiliki beberapa program menarik Seperti storytelling, English Club, dan gemar membaca Ingat ya cuplikers, knowledge is a power Semakin kayak pengetahuan yang kamu ketahui, maka kamu juga memiliki lebih banyak bekal untuk mengejar mimpi di era digital seperti sekarang Mencari dan mendapatkan pengetahuan memang bisa dilakukan dengan mudah melalui internet Walaupun begitu, sampai sekarang pun buku masih menjadi sumber informasi yang sangat powerful dan tentunya reliable Kalau kamu suka sama videonya, jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe ya Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke teman kalian Agar video yang Bang Cu buat bisa bermanfaat untuk orang banyak Terima kasih telah menonton videonya dan jangan lupa untuk ingat ya guys, hanya cuplikan Terima kasih telah menonton!